Intro Sananta menjadi pancing, Sroyer langsung tampil dan Sintayong berikan bukti Timnas Indonesia akhirnya berhasil menjungkalkan Thailand di kandangnya sendiri lewat skor yang meyakinkan 1-3 Lewat aksi impresif para punggawa merah putih membuat anak Asus Sintayong tak gentar menghadapi tuan rumah Thailand Ramadhan Sananta yang telah menjadi mimpi buruk Thailand di gelaran SEA Games lalu dibuat kartu As tersendiri dalam pertandingan kali ini Dengan mental bajanya, Sananta didapuk untuk terus membuat tekanan sporatis di area pertahanan lawan Intro Sananta terlihat memiliki mental yang sangat berbeda dari pemain lainnya Terlihat dalam laga, Sananta tak pernah mundur walaupun terus saja dijatuhkan Intro Dengan kemampuannya yang berkelas melawan Thailand Sananta menjadi sosok menakutkan bagi tim Nas Thailand Entah karena trauma atau memang kalah mental, pemain Thailand terlihat sering kalah saat melakukan duel dengan Sananta Intro Ekbek Thailand bahkan seakan tak kuat menahan kuatnya badan kekar Sananta Memang keramat dan Sananta adalah sosok pemain depan yang komplit Karena selain punya kecepatan, Sananta juga didukung dengan badan yang proporsional Intro Dengan ditugaskannya Sananta sebagai juduk gedor Intro Jim Kelly Schroyer selaku duetnya di lini depan Tidak buksin tayong untuk mencari pasukan pengobrak apri klini pertahanan Thailand Intro Chroyer yang saat si game lalu hanya menjadi pemain pelapis Namun kali ini telah mencelma sebagai bintang baru tim Nas Geruda Muda Intro Aksinya kali ini menjadi pemain yang paling disoroti saat laga tim Nas Indonesia melawan Thailand kali ini Berkat aksi impresif yang ia peragakan Intro Intro Tak hanya mencetak gol perdana di laga kali ini Kelly Schroyer sepertinya telah menemukan posisi terbaiknya di tim Nas Asuhan Sintayong Intro Terlihat posisi Schroyer selalu berpindah-pindah Walaupun dalam susunan pemain Schroyer ditempatkan pada sisi kiri penyerangan Namun kali ini Schroyer lebih fleksibel bertukar peran dengan Rama dan Sananta Intro Berkat pemilihan formasi baru yang dilakukan Sintayong Jim Kelly Schroyer akhirnya menemukan gaya bermainnya yang sesuai Selama pertandingan Schroyer mampu memperlihatkan performa terbaiknya Untuk membawa tim Nas Indonesia memenangkan pertandingan Walaupun Schroyer akhirnya digantikan Abdurrahman pada menit ke-78 Itu tak menandakan pemainan Schroyer buruk Taktik yang dilakukan Sintayong kali ini hanya untuk mengistirahatkan Schroyer Supaya ia bisa kembali bukar saat melawan Vietnam Sabtu besok Karena Sintayong sudah dipusingkan dengan dua pemainnya yang cedera Yaitu Bagas dan juga Irfan Jauhari Dengan pertimbangan itulah Kelly akhirnya diganti oleh Abdurrahman Setelah Sintayong melihat kemenangan sudah di depan mata Dengan ini Sintayong akhirnya bisa membuktikan ke publik Indonesia Walaupun dengan sekuat apa adanya Yang mampu meramu tim dengan apik Dan bisa menunjukkan tip gajah putih di kandangnya sendiri Prestasi Sintayong ini patut kita apresiasi Meskipun harus terseok-seok di awal kompetisi saat melawan Malaysia dan Timur Leste Di bawah tekanan para fans Garuda karena Sintayong belum membuat prestasi Namun semua cacian itu akhirnya mampu ia beli Dengan mengantarkan tim Nals Indonesia ke babak final melawan Vietnam pada Sabtu besok Nah menurut kalian gimana nih gengs Aksi bunggawa merah putih kali ini Yuk lah berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton